Hai guys, welcome to channel Harry Brother Oke teman-teman channel Harry Brother Kali ini juga lagi Di video Harry Brother Kali ini cara pemasangan Dari Diamond Selector Ini pemasangan baterai ya guys Jadi Kita membutuhkan baterai ini Kotak Cuma satu ya guys Tapi ini ada dua macam Kalian bisa pakai yang ini juga boleh Atau yang ini juga boleh Dan voltnya Jangan lupa ya teman-teman voltnya ini 9 volt Kalian bisa lihat ini 9 volt juga Yang ini juga 9 volt Jadi Untuk Besarnya Sama ya ukurannya guys Sama Jadi cara pemasangannya Seperti apa Jangan lupa Like, subscribe, share Dukung terus Channel Harry Brother Go, go, go Semangat Jaspol Go, go, go Tidak ada hari Tanpa semangat Bertemu kembali Dengan channel Harry Brother Yang semangat Jaspol Uploadnya hampir Setiap hari teman-teman Pada di video kali ini Kita akan membahas Tentang cara Penggantian baterai Pada Diamond Selector Yang banyak ditanyakan Oleh subscriber Harry Brother Yang bingung Cara penggantian Baterainya Pada video kali ini Kita akan buat Berdasarkan banyaknya permintaan Dari subscriber Tentang Nara dan pengisian Patri dari Diamond Selector ini Selamat menyaksikan Semoga berguna Dan bermanfaat Jangan lupa Like-nya gratis Share-nya gratis Subscribe-nya juga gratis Dukung terus channel ini Dukung terus semangatnya Dukung terus karyanya Dan jangan lupa Selalu berdoa Terima kasih Buat para subscriber Kusama ini Buat yang baru Jangan ragu-ragu Dan jangan malu-malu bergabung Dengan channel ini Langsung saja di like Langsung saja di share Dan langsung saja di subscribe Dengan menyalakan Lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Dengan channel Gaspol Pada PT Mari Selamat berhasil Terima kasih Thank you Go-go-go Oke guys Ini ya Diamond Selector-nya Oke Kita akan buat Bagaimana cara Pemasangan Baterai Dari mesin Diamond Detector ini Guys Jadi Mesin ini buat apa sih? Mesin ini untuk Mondetector Perlian asli Atau emas asli Juga bisa ya guys Jadi Kalian bisa pakai Mesin ini ya Diamond Selector ini Jadi kita akan buka Nah Seperti ini Bentuknya Ini ada Ujung ininya Nah ini dia Ujung ininya Ini untuk Mendetector ya Jadi nanti Kita kalau ada Masukan baterai Ini akan menyala ya Jadi Cara pemasangan Baterainya Ada di bagian Belakang sini Tapi sebelum Kita buka Atau masang Baterai Kita lihat Buatan mana ini guys Kalian bisa lihat Nah ini dia Ini buatan Jepang ya guys Jadi ini ada Temperaturnya Ada Bacaannya Kalian bisa Dari Untuk mengaktifkannya Disini ada Tombol On-nya Atau off-nya Nih Ini dia Off dan on-nya Disini ya guys Kita tinggal puter aja Kayak volume Suara Ya kan Dan ini ada Lampu Baterainya Kalau dia Sudah pasang Baterainya Dia akan Oke Seperti ini Lampunya Untuk digunakan Dia ready Juga on Jadi nanti Kalau pas kita Tes Kalau misalnya Asli Dia akan Nyala Disini DNA-nya Yang Asli atau Aslinya Jadi kalian bisa Lihat Seperti ini Dan Satu lagi Nah ini dia Cara bukanya Ada di bawah Sini nih guys Kita tinggal Slide Ke Kanan Kanan ya Ini Nah kita dorong Kita tutup Seperti ini juga Mesti Cop ya guys Ini ada Kelopannya Jadi harus pas Ini gak Diplos ke dalam Nah ini Dalamnya Ada sebuah Kabel Nah ini dia Ini Kabel Untuk Memasangkan Baterai Positif Dan Negatifnya Ini ada Ini positif Yang ini Negatif Jadi Kalian bisa Ini Nah ini Tombolnya Kayak gini ya Jadi ini Yang untuk Positif Guys Untuk saya Ini Jadi ini Yang negatif Jadi kalian tinggal Ini ada cetekannya Jadi seperti Kancing ya Jadi kalian bisa Gini cetekin Hanya cetekin aja Gampang Mudah Nah gini Nah Sampai dicetek Seperti ini Dan memasukkannya Harus hati-hati ya Jangan kalian Seperti ini Nanti putus Kabel Aliran Baterainya ya Dari dalam Kesini ya Jadi kalian Masukkannya Seperti ini Pelan-pelan ya Oke Kita akan Masukkan Nah Setelah kita Masukkan Kita pasang Penutup Baterainya Oke Kita rapikan dulu Kita pasang Penutup Baterainya Sudah rapi Seperti ini Kita akan Nyalakan ya Kita on Ini ada suaranya Kalau di on Ini sudah ready Digunakan ya Tuh Oke Kita Seperti ini Oke Ini kolomnya Kita Buka Kita Tentas Seperti ini guys Tesnya Kita nyari Oke guys Tadi dia naik ya Ini berarti Asli ya guys Tuh Dia turun lagi Nah Kalian misalnya turun Kalau kita Tentangkan Suatu Benca yang asli Mas Atau beliannya Akan naik Nah Seperti ini Nah Dia bunyikan Dia naikkan Car Seperti ini Cara penggunaannya Kalau kita lepaskan Dia akan turun Meterannya Jadi Sangat mudah ya Dan berangkis ya guys Ini bisa dibawa Mana-mana Kalau kalian Ingin membeli The William Atau Mas Ya guys Jadi Kita tinggal Offin aja Volumenya Kita tutup Begini Nah Letai Cara Pemasangan Baterai Dari Dimer Collector Ini Mesin Pendeteksi Berlian Ini Sudah selesai Kita Cara pemasangan Baterainya Cara penggunaannya Sudah lengkap Jadi Oh iya Sebaiknya Kalau tidak sering Digunakan Baterainya Dicepat Atau Dipasang Saja Itu Teman-teman Lain aja Jika kalian Tidak mau Menggunakan Baterai Ini lagi Jadi Kalian Hanya Membuka Dan Mencobotnya Kembali Karena Nah Copotnya Seperti ini Kita Pelan-pelan Juga Tadi Pemasangannya Sekarang Penyopotnya Tarun Nah Kita Tarik pelan-pelan Seperti ini Seukuran kabelnya Jangan sampai Tertarik Kelebihan Jadi Kalau tidak Digunakan Lagi Kita Lepaskan Gampang Lepaskannya Cuma Dini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tarik sedikit Oke Nah Dia sudah Lepas Dan Seperti itu Kita Masukkan Kembali Jika tidak Digunakan Jangan Taruh Baterainya Di dalam Sini Ya guys Sampai Rusak Di dalam Jadi Kita Lepaskan Seperti ini Oke Selesai Selesai Sudah Harga Pasaran Alatnya Kira-kira Berapa Ini Waktu itu Kira-kira Sekitar Pasaran Kira-kira Di atas 50an Ya guys Sangat Murah Juga Ya Tapi Belinya Sudah Cukup Lama Jadi Untuk Kalian Bisa Coba Pakai Mesin Ini Ya Jadi Seperti ini Modelnya Kalian Bisa Cek Oke Bulut Saya Sudah 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 Cara Melepaskan Dan Pemasang Lata Dari Dari Saya Selesai Jadi Jangan Lupa Teman-teman Di Like Di Subscribe Video terbaru Dari Hari Berikutnya Ya guys Bye Bye Sampai jumpa lagi Bye Yes Berikut ini Beberapa Cuplikan Gambar Dan Foto-foto Dari Keseruan Video terbaru Channel Halibader Tentang Cara Penggantian Dan Pemakaian Dari Diamond Selector Untuk Mengetes Kasian Berian Dan Mas Serta Batu Selainnya Terima Kasih Buat Yang Sudah Selalu Hadir Memberi Semangat Dan Saling Bertagur Sapa Buat Yang Baru Saya Ingatkan Lagi Jangan Ragu Dan Jangan Bimbang Untuk Bergabung Dengan Channel Gaspol Upload TAP Capa Hari Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Dukung Terus Channel Ini Dukung Terus Semangat Sukses Bersama Dan Mantap Buat Semua Saksikan Terus Video Bersemangat Hari Badar Berikutnya Terima Kasih Thank you